Halo adik-adik, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, suka cita? Puji Tuhan, kalau sakit atau lagi sedih, gimana? Ya tetap puji Tuhan, kok bisa? Apakah tidak aneh? Ya enggak lah, karena apapun kondisi kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Masih ingat adik-adik, Tuhan Yesus ada saat dikunjungi oleh para gembala dengan pakaian yang biasa dan tanpa bawa apa-apa. Tapi Tuhan Yesus juga ada saat yang datang adalah orang-orang majus dengan jubah yang indah dan membawa emas kemenyan dan mur. Kenapa? Karena tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kakak-kakak dan adik-adik semua. Untuk tujuan itu, maka Tuhan Yesus tidak hanya lahir adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga melakukan banyak kebaikan. Tuhan Yesus melakukan banyak hal untuk menolong orang-orang, tetapi tidak semua orang suka pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus harus menderita, sakit dipukul dan akhirnya disalib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika hari Natal, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang sederhana untuk menyelamatkan kita. Tapi karya Tuhan Yesus tidak berhenti pada hari Natal saja. Tuhan Yesus terus melakukan karyanya sampai akhirnya untuk menyelamatkan kita, untuk menepus dosa kita, untuk membuat kita bisa masuk surga. Tuhan Yesus mati disalibkan. Oleh karena itu adik-adik, pada tanggal 1 Januari yang akan datang, di hari pertama di tahun yang baru, kita akan menguatkan kembali tekat kita, hati kita melalui perjamuan kudus. Dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan, tubuhnya terpecah-pecah, tubuhnya disakiti untuk menebus dosa kita. Dan mengingat darah Tuhan Yesus sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Ketika adik-adik makan roti dan minum anggur, ingatlah bahwa Tuhan Yesus disalibkan agar kita selamat. Oleh karena itu, marilah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Januari 2023, kita akan perjamuan kudus. Satu, supaya kita mengingat bahwa sepanjang tahun Tuhan akan terus beserta dengan kita. Karena dia Tuhan yang menyelamatkan kita, menepus dosa kita. Dan yang kedua, kita memulai tahun 2023 dengan perjamuan kudus untuk menguatkan kita hidup bagi Tuhan Yesus. Yang tidak hanya lahir bagi kita, tetapi bahkan mati di kayu salib untuk kita. Oke adik-adik, selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.